Assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur oke dulur hari ini Bang Mat mau update stok untuk unit motor Yamaha dan ini kita ready untuk Yamaha ME King 150 dan ini sudah perakitan 2024 ya untuk harganya sendiri dibanderol di harga 27.060.000 rupiah itu untuk OTR kawasan Karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur nah untuk MW King ini kebetulan sudah perakitan 2024 ya dulur dan ini bukan perakitan 2023 lagi ya dan ini sudah bisa dibeli akan tetapi untuk surat-suratnya itu nanti masih di bulan 2 atau bulan 3 ya dulur karena masih menunggu untuk BPN pajak setiap daerah masing-masing ya karena untuk BPNnya setiap masing-masing daerah itu berbeda-beda ya dulur dan untuk kota Ngawi itu nanti sekitar bulan 2 ya untuk pengerjaan surat-suratnya nah ini untuk tampilan dari depannya warnanya biru glossy ya jadi sangat keren sekali untuk lampunya sendiri ini sudah LED jadi lebih terang dan juga lebih awet ya dulur dan untuk spesifikasinya maupun fisiknya ini tidak ada perbedaan ya dengan yang 2023 ya jadi untuk di 2024 ini masih sama ya hanya beda di kode nomor rangkanya saja ya dulur ini di sebelah kiri terdapat lampu jarak-jarak jauh dan lampu tim atau pas ya lampu sen dan juga klakson ya untuk yang di sebelah kiri dan untuk speedometernya ini sudah full digital jadi sangat keren sekali untuk yang di tombol tengah ini adalah tombol menu ya nah ini ada beberapa lampu indikator di bagian atasnya dan untuk di bagian tombol yang di sebelah kanan ini ada tombol stop engine terus tombol lampu azad dan juga tombol starter ya dulur nah ini dan untuk yamaa m-wicking ini masih menggunakan kunci biasa ya dulur jadi belum menggunakan kunci kelas jadi di 2024 ini masih menggunakan kunci biasa ya nah ini dan untuk di bagian roda belakangnya ini cukup besar ya jadi sangat nyaman sekali boleh digunakan perjalanan jauh maupun jarak dekat ya dulur dan untuk penjualan yamaa m-wicking di beberapa bulan terakhir ini penjualannya sangat meningkat sekali ya karena memang peminat dari yamaa m-wicking lagi naik ya terutama dari kalangan anak-anak muda ya tentunya untuk di daerah sini ataupun karis jendanan madiun banyak sekali ya anak-anak muda yang berminat membeli yamaa m-wicking 150 terus air rock juga dan juga n-mac ya karena setiap hari minggu atau hari libur sering sekali dipakai untuk jalan-jalan di pegunungan ya kalau di daerah sini di daerah taongmangu sarangan telaga sarangan itu ya karena banyak sekali yang melakukan sanmori ya di hari minggu ya nah ini untuk tampilan dari yamaa m-wicking sangat keren sekali ya dulur jadi tidak heran bila peminat dari yamaa m-wicking semakin meningkat ya dan monggo bagi dulur-dulur yang ada di kota ngawi maupun madiun bila ingin membeli motor baru yamaa langsung saja datang ke dealer yamaa raja wali motor ngawi ya dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya ya nah ini untuk di bagian personailingnya ini masih 5 sepit ya dulur untuk m-wicking jadi untuk yamaa m-wicking ini masih 5 sepit ya dan di bagian bawah belakangnya ini terdapat tulisan m-wicking m-wickingnya berwarna biru kingnya hitam backgroundnya biru ya ini untuk tampilan dari belakangnya sangat keren sekali ya yamaa m-wicking 150 warna biru 2024 ya ini ya nah jadi ini bukan 2023 lagi nah untuk di yamaa m-wicking ini masih tersedia untuk kickstarter atau selah-selahnya ya dulur jadi di kelas 150 cc ya yamaa m-wicking masih tersedia kickstarter maupun selah-selahnya untuk mesinnya sendiri ini 150 cc ya dan pendinginnya cair atau radiator dan untuk di bagian pengeriman depan ini sudah cakram ya nah untuk peleknya sendiri berwarna biru dan untuk di bagian sayapnya ini juga berwarna biru ya untuk birunya biru gelap atau biru donker ya dulur jadi kombinasi antara biru glossy dan juga biru donker ya untuk lampu sain ini masih bulam ya belum menggunakan lampu LED untuk lampu kotanya ini sudah LED ya tentunya nah seperti ini untuk tampilannya sangat keren sekali yamaa m-wicking 150 terbaru 2024 ya nah ini 2024 nah disini untuk perbedaannya di kode nomor rangkanya ya nah ini di 2024 ini sudah RK ya untuk kode nomor rangkanya nah seperti ini jadi untuk tampilan fisik spesifikasi mesin bodinya itu sama semua ya dengan yang 2023 hanya saja beda di kode nomor rangkanya saja nanti untuk di STNK kalau sudah jadi itu di tulisan perakitan itu tidak bisa dibohong ya kalau perakitannya 2024 ya karena untuk yang 2023 ini nanti untuk STNK nya itu ada yang penerbitannya itu di bulan Januari ya dan itu nanti di bagian STNK ada tulisan perakitan tahun berapa itu nanti ada terlihat 2023 atau 2024 ya nah untuk di bagian skok belakangnya ini monoshock untuk pernya sendiri ini berwarna hitam ya jadi untuk yamaa m-wicking ini hanya menggunakan satu skok belakang ya jadi tidak menggunakan dua skok belakang nah seperti ini untuk tampilannya monggo bagi tulur-tulur yang ada di kota Ngawi khususnya bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung datang ke Raja Wali Motor Ngawi ya dan untuk yamaa m-wicking ini kita ready ya untuk yang perakitan 2024 nah untuk pengiriman belakang pun ini juga masih sudah menggunakan cakram ya jadi untuk pengiriman depan belakang menggunakan rem cakram untuk pelaknya juga menggunakan warna biru depan belakang ya dan untuk ukuran bandnya sendiri ini 120 per 70 ringnya 17 ya jadi sama versi dengan punyanya Yamaha New Fiction ya untuk pelaknya pun juga plek sama punyanya Yamaha New Fiction ya untuk bentuknya nah untuk di bagian kenal potnya ini juga ada cover jadi untuk melindungi kaki bila berdiri di sampingnya oke dulur-dulur nah itu tadi sedikit informasi tentang Yamaha m-wicking 150 terbaru 2024 ya dan jangan lupa bagi dulur-dulur yang belum subscribe di klik tombol subscribe-nya nyalakan loncengnya di like dan di komen ya dulur biar bangmat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha m-wicking 150 terbaru 2024 dibanderol di harga 27.060.000 rupiah itu untuk TR kawasan karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur nah seperti ini untuk tampilan fullnya dari depan ya sangat keren sekali untuk harganya ini belum ada perubahan ya yang 2024 nanti kemungkinan di bulan Januari atau bulan Februari bakalan ada perubahan harga ya karena untuk pajak daerahnya pun sudah berbeda ya setiap tahunnya ya oke terima kasih dulur-dulur itu tadi sedikit informasi semoga bermanfaat dan bagi dulur-dulur yang ada di Ngawi sekali lagi bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi dan bagi dulur-dulur semuanya jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru tentunya nah untuk Yamaha m-wicking warna biru 2024 kita ready ya untuk di dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi terima kasih dulur-dulur Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton